Intro Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick Kembali lagi sama gue Kevin disini Thank you buat kalian semua yang udah nonton video-video gue yang sebelumnya Semoga kalian betul di channel gue Dan buat kalian yang baru nonton Semoga kalian suka dengan apa yang gue sajikan di channel ini Nah hari ini gue mau review satu figur Yang akhir tahun ini bakal muncul serial spin-offnya Siapa lagi kalau bukan Boba Fett Sekilas buat kalian yang mungkin belum tau siapa Boba Fett ini Dia adalah seorang bounty hunter Yang merupakan hasil cloning langsung dari bounty hunter juga Yang bernama Jango Fett Jango Fett dikontrak untuk menjadi sumber cloning pasukan yang disebut Clone Troopers Dan Boba diberikan kepada Jango sebagai bentuk pembayaran tambahan Dan ia pun mengangkat Boba sebagai anaknya Serta melatih dirinya secara langsung Nah Jango Fett sendiri itu bisa dikatakan diadopsi oleh suku mandalaman Sehingga jelas bahwa Jango dan Boba tidak murni sebagai mandalorian asli Hari ini dipertegas lagi sedikit di serial The Mandalorian season kedua Jadi saran gue buat yang belum nonton The Mandalorian Sebaiknya nonton dulu sebelum nanti lanjut ke serial The Book of Boba Fett Sekarang kita langsung bahas aja ke boxnya dulu Tampak depan seperti biasa tulisan Star Wars The Black Series Kemudian window-nya kita bisa langsung liat ya ada aksesoris dan si figurnya langsung Kemudian tulisan Star Wars Return of the Jedi Disini merujuk pada episode Star Wars Saga versi mana si Boba Fett ini berasal Karena memang ada beberapa versi Boba Fett yang berbeda yang bisa dilihat dari kostum atau armornya Terakhir tentunya ada tulisan Boba Fett disini dan logo Hasbro di ujung sini Tampak sisi satu polos aja Sisi satunya lagi ada ilustrasi si Boba Fett karena ini sudah menggunakan format packaging yang terbaru Atas polos aja Bawah legalisir Tampak belakang ada tulisan Star Wars The Black Series lagi Kemudian ada Boba Fett dan sedikit ulasan mengenai siapa si Boba Fett itu di sebelah sini Ilustrasi Boba Fettnya Nomor urut dari si figur ini Judul Dan tentunya tidak lupa logo Disney dan Hasbro di sebelah sini Sekarang saja kita unboxing Boba Fett Deluxe version ini Wami plastiknya masih baru Nah ini dia sudah dikeluarkan Boba Fett lengkap dengan aksesorisnya Apa saja yang kita dapat disini Satu blaster yang disebut dengan Double E Three Carbon Rifle Kemudian satu blaster yang sama tapi dengan kondisi terbelah dua Satu jetpack Satu misol Dua efek api untuk jetpacknya Satu efek api untuk film trowernya Satu grappling hook yang nanti akan disambung di tangan Dan tentunya satu figur Boba Fett Kita bahas mulai dari aksesorisnya dulu Double E Three Carbon ini adalah senjata khas dari Boba yang diturunkan dari Jango Fett Secara pemiripan sama dengan versi hasilnya Warna dan weathering yang diaplikasikan juga bikin senjata ini terlihat lebih real Nah sedangkan yang terbelah dua ini merujuk pada scene Return of the Jedi Dimana Luke memotong senjata tersebut dengan lightsabernya Menarik untuk kamu yang mau bikin scene tersebut saat dipajang nanti Efek lele hasil kebasan lightsabernya juga oke bang Jetpacknya ini bagus banget detailnya Cuma kalau di filmnya warna birunya itu agak condong ke turkois Dan warna kuningnya seharusnya condong ke kuning busuk Sedangkan disini warna kuningnya jadi kuning stabil loh Gua sih fine dengan warna birunya ya Cuma warna kuningnya itu agak bikin sakit mata But weathering dari si jetpacknya ini Mantep banget Baret-baretnya bikin kesan seperti metal beneran Tidak lupa si output jetpacknya ini bisa diputar-putar seperti ini Nah Keren banget ya Untuk efek api dari booster simple aja Gradasi dua warna dari kuning ke merah Sudah cukup mewakili efeknya secara maksimal Dan efek api dari flamethrowernya juga wah suka banget Lidah apinya bener-bener dibikin menyerupai efek lontoran api Kemudian disini juga ada missile Yang nanti akan dipasang di jetpacknya si Boba Fett Kemudian tidak lupa si grappling hooknya Boba Fett Ini nanti dipasang di pergelangan tangannya si Boba Fett sebelah kanan Kalau yang bisa lihat ya disini detailnya dapet banget tuh Ya meskipun kecil tapi menurut gue ini udah bagus banget sih untuk mainan sekecil ini Ini dia bintang utama dari video ini Boba Fett The Bounty Hunter Nah versi Return of the Jedi ini bedanya paling mencoba itu di bagian armor tangan Yang bermarna merah tua sedangkan versi lainnya itu di Empire Strikes Back warnanya hijau Sebenernya masih banyak perbedaan lainnya tapi kita gak bahas disini Cara kemiripan sudah mirip banget dengan versi filmnya ya Dari armornya, warna yang diaplikasikan, detail-detail di armor seperti sticker detail disini Bahkan weatheringnya pun itu udah oke banget Cuma ada problem di bagian helm Ini sepertinya karena terjepit packaging makanya jadi agak gepeng seperti ini ya Semestinya helm Boba Fett itu lebih lebar ke samping Nah kita perbaikin dulu ya Begini cara yang gue sempat lihat di internet Jadi kalian hanya pernah menggunakan hair dryer Disarankan jangan pake heat gun supaya tidak terlalu panas Sambil di tekan-tekan Voila, ini dia Sudah diperbaiki ya, proporsinya sudah benar Jadi kalian cukup menggunakan hair dryer aja Atau cara lainnya adalah jangan direndam air panas Setelah agak melunak, tekan-tekan si helmnya Sambil dicelupkan ke air dingin agar cepat keras kembali Oke sekarang kita kembali ke detail sculptnya Setelah dibenerin helmnya Tuh seperti yang kalian lihat disini Kepangan yang menempel di baju juga dibuat detail banget Meski ukurannya kecil Warna yang diaplikasikan juga Ada dua warna yang berbeda ya disini Kemudian disini juga ada gambar icon metasor Di shoulder padnya Kemudian detail-detail tersebut juga ada di pouch-pouchnya Kalian bisa lihat disini Detail banget ya Di beltnya juga ada Kemudian tools-tools yang ada di kakinya juga Serta kerutan-kerutan pada baju bagian dalam Hasbro did amazing job once again Capenya juga masih sama Bukan berbahan kain Tapi since ukurannya gak lebar Masih terlihat oke Apalagi efek-efek sobek-sobeknya ini ya Aduh, bikin keren parah Tampak depan dari Bobo Fett Seperti ini Samping kiri Samping kanan Tampak belakang Tampak atas Dan tampak bawah Oke saatnya masuk sesi artikulasi Dari kepala Bisa berputar 360 derajat Kemudian menunduk sejauh ini Uh, cukup jauh ya Menengadah sejauh ini Sender kanan Sender kiri Tidak lupa Antena visornya juga bisa diturunkan seperti ini Mantap banget ya Tangan bisa diangkat sejauh ini Terbatas sama shoulder padnya Tidak bisa 360 derajat Jadi cuma sejauh ini aja ya Ke depan ke belakangnya Bicep bisa 360 derajat Ininya pun Bisa 360 derajat Lengan bisa 360 derajat Bisa tekuk sejauh ini Uh, lebih dari 90 derajat ya Kelapak tangan Bisa kah? Uh, bisa 360 derajat Meskipun agak sedikit Serat karena ada ini ya Si armor tangannya Dan tentunya bisa main-main sedikit Biasa Untuk mempermudah Dia memegang senjatanya Torso Bisa 360 derajat Crunch sejauh ini Ke belakang sejauh ini aja Miring kiri Miring ke kanan Kaki menendang ke depan sejauh ini Ke belakang Oke, stuck Dia terhalang Pantatnya sendiri ya Cuma sejauh ini Bisa berputar 360 derajat Tidak lupa di bagian ini ya pun Bisa 360 derajat Hebat banget ya Lutut bisa ditekuk sejauh ini aja Karena memang tidak double join ya Disininya tidak ada Join supaya dia bisa Nekuk sampai ke pantat Kelapa kaki Seperti biasa Bisa ke depan sejauh ini Kemudian ke belakang sejauh ini Dan tentunya pivot Ke kiri dan ke kanan Untuk pose yang lebih baik Dan terakhir Flip Uh Lumayan jauh juga ya Bisa sejauh ini Nice Tinggi figure ini Ada di 16 cm Nah, untuk jetpacknya Kita tinggal sesuaikan aja Keyhole yang ada disini Dengan yang ada di jetpacknya Jadi tinggal masukkan ya Seperti ini Tekan Tekan Sampai masuk Dan jangan lupa sih Misalnya ya Masukin ke sini Bisa seperti ini Atau seperti ini Atau kalau kalian punya stand sendiri Kalian bisa posukkan seperti ini Sampai masuk ke penilaian Secara detail Tidak diragukan lagi Gue suka banget sama detailnya Dari yang kecil-kecil Sampai weathering semuanya ciamik Baik di figure maupun di aksesorisnya Dan gue disini bahkan tidak peduli sama bahan dari capnya Gue kasih skor 5 Pain job? Gue agak annoyed sih sama warna kuningnya Tapi sisanya oke Jadi gue kasih nilai 4,5 Aksesoris Secara deluxe version Gue cukup puas dengan apa yang didapat disini Gue kasih nilai 5 Articulations Sedikit kurang di beberapa bagian Tapi masih termasukkan Jadi gue kasih 4,5 Secara harga atau price Gue dapat di harga 700 ribu Dan kalau gak salah di harga awal-awal itu Berada di sekitar 550-600 ribu Sekarang gue cek Di sekitar 750-800 ribuan Lumayan tinggi sih Kalau dibandingkan dengan harga yang gue dapat Untuk ukuran deluxe Ini ya masih oke lah Gue kasih nilai 4,5 Tetanian yang seluruhnya adalah 4,7 Yep Another world figure yang gue review Buat kalian yang suka sama Boba Fett Ini wajib banget buat kalian sikat Gue sendiri puas banget sama figure ini Nah kalian bisa jadiin harga yang gue dapat Sebagai benchmark Waktu kalian browsing-browsing Sebelum akhirnya sikat si Boba Fett Oke sekian dulu video gue kali ini Jangan lupa like, komen, dan share Tentunya subscribe juga buat kalian Yang mau update terus sama isi channel gue Thank you for watching See you on the next video God bless you all Bye Bye